Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kemacetan di wilayah pertigaan Kampung Timur, bukan persoalan baru. Elpon Gunung Samarinda turun tangan, labarkan jalan, Minggu 17 Juli 2022. Pasalnya, padatnya arus lalu lintas, dengan kapasitas jalan yang tersedia tidak sesuai. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kelurahan Gunung Samarinda turun tangan dengan kemacetan yang sudah sering dikeluhkan kepada pihak pemerintah, walaupun respon yang diterima lambat. Dengan rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap wilayahnya, Ketua LPM Gunung Samarinda, Halili Adi Negara beserta anggota menindaklanjuti persoalan kemacetan ini dengan melebarkan jalan di sisi bahu sebelah kiri. Tepatnya, tikungan wilayah Kampung Timur. Kegiatan ini memang sudah lama kita rencanakan untuk pelebaran jalan, karena ini akses satu-satunya wilayah Kampung Timur Kelurahan Gunung Samarinda, yang selama ini terkenal macet. Ujar Halili ditemui di sela-sela kegiatan, Minggu 17 Juli 2022. Sejak dulu jalan ini macet, meskipun sebelumnya terdapat bak sampah itu sudah macet, walaupun bak sampah dapat dipindah, tetapi tetap macet juga, karena jalannya memang sempit. LPM bergerak bersama Kelurahan Gunung Samarinda, untuk inisiatif melakukan pelebaran jalan, supaya pengendara yang mau jalan ke arah kiri, langsung berjalan, tanpa harus menunggu pengendara yang arah lurus, biar lancar semuanya, jelasnya. Halili rela menggunakan dana pribadinya, untuk kenyamanan warga balik papan yang melintasi di daerah Kampung Timur. Tidak ada sedikitpun bantuan dari pemerintah, padahal jalan ini seharusnya kewajiban dari pemerintah, untuk mengerjakan bukan dari LPM, serunya. Terima kasih telah menonton!